Saya baru belanja di Pasar Sarilama dan menemukan salah satu makanan tradisional yaitu lamang nepentes. Kali ini kami berbelanja bulanan di salah satu pasar tradisional di Kabupaten 50 kota, terpatnya di Pasar Sarilama, Kecematan Harau. Seperti biasa kami ke pasar untuk membeli kebutuhan harian, mulai dari bahan pokok, lauk, sayur, sampai jajanan harian yang berupa goreng-gorengan, buah, tape, ubi kayu, dan lain-lainnya. Namun, saat kami sedang membeli tape, di belakang kami ada ibu-ibu yang jualan sesuatu yang unik yang selama ini saya cari, yaitu lemang nepentes. Di lapak ini ada 3 baskom makanan yang berisi lemang nepentes, ada lemang beras ketan, dan ada lemang tepung beras yang diaduk dengan gula aren. Saat kami berbelanja, banyak juga ibu-ibu yang ikut membeli lemang ini. Saya juga ikut mesan 4 buah lemang beras ketan, dan 4 buah lemang dari tepung beras. Dengan uang Rp. 5.000, kita dapat 2 buah untuk lemang beras ketan, dan lemang tepung beras dengan uang Rp. 5.000, kita dapat 4 buah. Makanan ini dikenal juga dengan lemang kantong beruk, lemang perikera, lemang kacung beruk, lemang kantong monyet, dan sebutan lainnya yang berhubungan dengan nama lain dari nepentes di daerah tersebut. Baik, nitisain semua. Hari ini saya baru belanja di Pasar Sarilama, dan menemukan salah satu makanan tradisional, yaitu lamang nepentes. Ini lemang yang terbuat dari ketan, kemudian dimasukkan ke dalam kantong nepentes ini. Ini terbuat dari beras ketan putih. Jajanan ini berjual belikan biasanya di tempat-tempat yang banyak tumbuh nepentesnya, seperti di daerah Harau, di Kabupaten 50 Kota ini. Nah, ini salah satu bentuk dari nepentes, dari lemang nepentes. Bisa kita lihat semuanya, dan di atasnya kelihatan ini adalah ketan putih yang diberi dengan santan kelapa. Nah, selain itu juga ada yang terbuat dari tepung beras. Tepung beras diberi dengan gula aren, kemudian diaduk dan dimasukkan ke dalam nepentes ini. Oke, lemang ini kita coba satu. Gimana rasa dari lemang nepentes ini? Kita buka. Ini enak sekali. Terasa dari santan kelapa yang dikasih garam. Kemudian juga ketannya. Lihat kita lihat ketannya di sini. Dan ada aroma-aroma dari kantong nepentes ini. Nepentes ini yang digunakan biasanya nepentes yang masih tertutup. Karena kalau sudah terbuka itu biasanya sudah banyak serangga atau bakteri yang terdapat di dalamnya. Kemudian yang ini satu lagi. Yang di dalamnya terdapat tepung lemang yang dibuat dari tepung beras dicampur dengan gula aren tadi. Biasanya ini juga enak dimakan dengan beras ketan tadi. Kita coba. Manis, manis sekali ya. Terasa gula arennya. Terasa gula arennya. Namun selama ini keberadaan lemang nepentes ini di kabupaten 50 kota dan payek kumbus sekitarnya belum terekspos ke publik. Seperti keberadaan lemang ini di daerah Kerinci, Bengkulu, dan di negara tetangga Malaysia. Dalam menyajikan lemang ini kita bisa mengupas lemang dengan tangan. Warna ungu dari kantong nepentes ini menempel pada beras ketan yang sudah matang. Saat kita membuka akan tercium aroma khas lemang dan aroma dari dedaunan yang dikukus. Makanan unik ini dibuat dari beras ketan yang diaduk dengan santan kelapa kental dan diberi sedikit garam. Adonan dimasukkan ke dalam kantong nepentes, kemudian dikukus di panci presto atau panci pengukus dan dibiarkan sampai matang. Jangan lupa saat mengukus kantong semar harus berada dalam posisi berdiri. Jika tidak, lemangnya akan tumpah. Untuk yang terbuat dari tepung beras, tepung berasnya diaduk dengan gula aren dan diberi air secukupnya. Kemudian dikukus sama seperti mengukus lemang beras ketan tadi. Makanan ini biasa dijadikan sebagai pengganti nasi. Bisa dimakan langsung atau disantap bersama kola, saus sali kaya, atau bisa juga dimakan bersama pisang manis dan juga bisa digunakan sebagai pendamping makan buah durian. Kantong semar yang digunakan untuk membuat lemang ini umumnya digunakan dari spesies nepentes ampullaria. Spesies ini memiliki bentuk kantong seperti termos dan lebih besar dari kantong nepentes dari jenis lainnya. Selain mengupas kantong nepentes, cara praktis dalam menyajikan lemang ini juga bisa dengan memotong secara membujur dan menyajikannya di atas piring. Terima kasih telah menonton Sekian saja video kali ini, sampai ketemu lagi di video yang lainnya. See you dan selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!